Kita mau coba pegang ini ya pak? Kali ini saya mau seru-seruan nih sama adik-adik di Lampung. Mau ngapain? Ikutin saya terus ya. Ini ada daerah panjang nih di Lampung. Sama anak remajanya di daerah panjang ya. Saya mau cari kerang. Kerang apa gitu? Kerang Tanggai. Kerang Tanggai. Penasaran kan? Saya sama yang muda-muda ini kayak gimana. Makan yang mana, cari kerangnya? Jangan lupa. Sepertinya anak-anak ini sudah biasa mencari kerang di laut. Ini merupakan salah satu kegiatan bermain mereka. Dengan lincah mereka berenang menuju spot. Satu persatu masuk ke dalam air menyelam ke dasar laut untuk mencari kerang Tanggai. Ini bukan anak-anak penyir pantai lagi nih. Anak-anak laut. Gila, kuat-kuat banget. Nggak pakai fin. Harusnya kenceng. Dalam ini ternyata saya dibohongin sama mereka-mereka. Katanya cetek. Ternyata dalam. Dan saya nggak bisa apa-apa. Karena saya nggak pakai fin. Saya nggak bisa apa-apa. Mereka gila dengan tenangnya. Oh, dapet lagi banyak. Oke. Bagian ini aja lah. Tengkelat. Oke. Wah, saya jadi penasaran juga nih untuk ikut gabung mencari kerang. Walau terlihat mengasihkan, tapi buat adik-adik yang belum terbiasa, jangan coba berenang di laut tanpa pengawasan dari orang dewasa ya. Ini berbahaya. Karena arus air sewaktu-waktu dapat berubah. Begitupun dengan debit ketinggian air. Dengan mudahnya, Yoga, Nando, Ronald, Pai, Raya, dan Johan menyelam untuk mengambil kerang. Wah, saya juga tidak mau peninggalan dong. Masa kalah sama mereka? Hahaha. Kerang tanggai atau kerang lola biasa hidup di perairan janggal. Kerang ini memakan alga yang tumbuh pada karang mati. Moluska-moluska ini juga dapat bertahan hidup gingga 15 tahun. Rasanya yang cukup enak membuat kerang ini jadi favorit anak-anak sekitaran laut daerah Lampung untuk dijadikan makanan. Oke, sepertinya sudah cukup nih. Saatnya membuat kerang bermanfaat buat perusahaan yang mulai kelaparan. Hahaha. Selamat. Sayang nih. Ada Yoga. Ada Raya. Ada Nando. Ada siapa lagi? Gak lupa banyak. Ada Pai. Ini lagi. Kita tadi ada Ronak satu lagi. Ini lagi. Nanti dia habis selesai. Ngambil. Apa yang namanya? Tanggai. Tanggai. Tadi udah direbus nih. Ini tadi balik. Rembus. Kita mau bakar. Katanya mau sate. Biasanya teman-teman disini. Disate biasanya. Kita lagi ngelupasin si dagingnya keluar dari cangkangnya. Wah, penuh perjuangan ternyata mau mencicipi daging dari tanggai ini. Walau sudah direbus, daging masih menempel di cangkangnya. Oke, kita bagi tugas ya. Sebagian melepaskan daging dari cangkang dan sebagian lagi membakar daging agar lebih cepat kita nikmati sate kerang. Aromanya. Hmm, mantap. Selain rasa yang nikmat, daging kerang ini juga memiliki gizi yang sangat baik karena kandungan protein yang tinggi. Ini dia nih yang ditunggu-tunggu. Saatnya mencicipi kerang hasil tangkapan dan buatan sendiri. Wah, rasanya ternyata tidak kalah dengan masakan restoran padahal hanya dibumbui ala kadarnya. Kurang apa lagi, Indonesia memang luar biasa. Ya pasti, mancing mania semakin mantap. Sobat Engler, udah tau dong yang namanya lobster? Ya, bentuknya menyerupai udang namun memiliki cabit besar layaknya kepiting. Membuatnya seringkali diculuki sebagai udang raksasa. Berbicara tentang harga, lobster memiliki harga yang sangat mahal di pasar internasional. Nggak heran, hewan yang satu ini sempat mengundang kontroversi beberapa waktu lalu. Bukan tanpa sebab, lobster dalam ukuran apapun ternyata memiliki nilai tinggi baik ukuran benih maupun dewasa. Tapi sebenarnya, ukuran lobster seperti apa sih yang paling menguntungkan untuk dijual? Hmm, daripada berasumsi, saya mau lihat langsung ah kesarangnya lobster. Sebagai hewan nocturnal, lobster sangat agresif mencari makan pada malam hari. Selain memakan ikan kecil sebagai mangsa utama, lobster juga memakan hewan laut apapun yang berukuran lebih kecil dari tubuhnya. Habitat lobster tersebar mulai dari perairan gangkal hingga laut lepas. Nah, jenis yang dibudidaya di keramba ini adalah spinny lobster yang mudah beradaptasi dengan lingkungan baru. Sebagai komoditas berilai tinggi, budidaya lobster ternyata tidak sesulit hewan kelas ekspor lainnya seperti kerabu. Nah, jadi ternyata nih lobster yang harganya oke banget di pasaran, ternyata peliharannya nggak terlalu sulit ya Pak? Nggak kayak ikan-ikan yang lainnya? Iya. Wah, keren banget. Kalau ikan lama. Ikan lama ya? Selain itu Pak, dia bisa tumbuh besar gimana lagi Pak? Nah, kalau dia mau tumbuh besar itu, Bang. Ada ciri-cirinya? Iya, ciri-cirinya malting, Bang. Ganti kulit. Hewan yang tinggal di perairan gangkal ini memiliki daging yang sangat lembut, bercita rasa manis, serta mengandung aroma laut yang khas. Yang paling spesial, ukuran dagingnya sangat besar. Uniknya untuk memperbesar ukuran, ia memiliki fase yang mirip dengan ketiting yaitu malting atau ganti kulit. Potting pada lobster biasanya terjadi pada malam hari. Dan saat seperti inilah, lobster yang tak memiliki pelindungan harus dipisahkan agar tidak dimakan oleh lobster lain. Setelah tiga hari, kulit lobster yang baru akan mengeras. Barulah, lobster bisa dicampur dalam keramba besar. Nih Bang, kita ada kegiatan nih. Kegiatan apa nih Pak? Oh, ganti jaringnya nih, udah satu bulan nih. Oh, bongong ganti jaring? Iya. Oh, aduh. Abang boleh ikutan gak? Boleh, saya mau Pak. Hmm, penasaran juga ya. Seperti apa sih ganti jaringnya? Siapa tahu, kalau sekarang bisa ganti jaring, besok punya kerambanya. Amin. Hahaha. Wah, ternyata tidak sulit. Kita hanya memindahkan lobster dari keramba yang jaringnya sudah kotor, ke keramba satunya yang jaringnya telah bersih. Hmm, mudah Pak. Heits, tapi pastiin ya. Jaring yang baru tidak ada yang sobek atau bolong, biar lobster gak kapur. Hehehe. Oke, setelah dipastikan jaring tidak ada yang bolong, satu persatu lobster dipindahkan ke tempat yang lebih bersih. Mantap. Petani lobster hanya perlu mengganti jaringnya satu bulan sekali. Oke, Pak. Saya pindah ya. Ya. Eh. Lempar gitu gak apa-apa, Pak? Gak apa. Oh, gak apa-apa. Barang mahal nih, Pak. Pelan-pelan, Pak. Iya, Pak. Apa namanya saya bisa? Pertumbuhan lobster tidak terbilang cepat. Hanya dalam waktu tiga bulan, hewan ini bisa tumbuh hingga ukuran ekonomi terbaiknya untuk diekspor. Bandingkan dengan ikan kerapu yang memerlukan waktu bertahun-tahun untuk mencapai ukuran table size. Nih, jelisnya. Lobster pasir. Makin lu, takut. Ini. Ini udah, ini udah, ini udah. Udah dua onan nih, jadi sebentar lagi dia bisa dipanen buat dijual. Kita mau coba pegang ini ya, Pak. Tadinya, Pak. Habis, Pak. Tidak habis. Ya, dah sip. Oke. Selain lobster, di keramba ini juga memelihara ikan-ikan dengan nilai ekonomis yang cukup tinggi, seperti kopia atau gabus laut, dan juga kerapu. Bahkan ikan favorit pemancing pun ada. Buh, ternyata ada ikan-ikan gede juga di sini. Dan favoritnya pemancing nih, ada jain treffley. Banyak sih, bukan cuma jain treffley, ada keluarga treffley. Ada bluefin treffley, ada golden treffley juga. Ada bukai juga. Kenapa di sini banyak banget. Terus di bawahnya nih, ada kerapu-kerapu besar. Jadi kalau kemarin saya pernah lihat kerapu di keramba ukuran 3-4 kilo, di sini ada 8-10 kilo kerapunya. Dan jenisnya sama. Cantang. Perkawinan antara macan sama kertang. Mantap. Namun sayang, para petani keramba kini sedang lesu. Lobster dan ikan lainnya tidak dapat di ekspor akibat virus corona yang sedang mewabah. Semoga wabah ini cepat berlalu dan perekonomian petani keramba balistabil. Mantap. Hmm, rasanya nggak lengkap nih kalau lobsternya nggak dijadikan masakan. Saya jadi ingat nih, Aisyah pernah masak lobster dengan bumbu yang simpel. Tapi jadi masakan yang super mantap. Heits, tahu nggak? Pada abad 19, lobster juga dimanfaatkan untuk pupuk dan makanan ikan. Nah, di abad 20, lobster mulai dikalengkan dan mulai mempunyai nilai ekonomis. Bukan hanya enak nih, lobster juga memiliki banyak manfaat loh bila dikonsumsi. Terdapatnya asam lewak omega pada daging lobster, membuatnya berfungsi sebagai penurun tekanan darah pada penderita hipertensi. Wah, sepertinya masakannya sudah jadi nih. Beuh, wanginya bikin perut auto kelaperan. Hahaha. Selain itu, kandungan kalsium dan fosfor pada lobster juga dapat memelihara kesehatan tulang. Selain itu, mengkonsumsi lobster juga dapat memelihara kesehatan otak. Eits, tapi hati-hati ya. Ingat, yang berlebihan itu nggak baik. Kalau kita terlalu sering mengkonsumsi lobster, dapat meningkatkan kolesterol dalam tubuh, serta dapat menimbulkan penyakit gula dalam darat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!